Itu pelajaran paling mendasar di sekolah Alkitab, Pak. Tidak bisa membedakan firman F huruf besar dengan firman F huruf kecil. Ya shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan pada video kali ini teman-teman saya akan membahas ada satu diskusi antara pendeta dengan ustad mengenai Yesus sebagai firman. Di video full mereka ada banyak hal yang mereka bahas mengenai Yesus. Yaitu yang pertama Yesus sebagai korban, Yesus sebagai firman, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai utusan dan lain sebagainya. Dan pada kali ini saya akan membahas diskusi mereka di mana mereka mendiskusikan mengenai Yesus sebagai firman dan juga mengenai firman yang tertulis. Nah teman-teman mari kita simak video mereka yang berikut ini. Jadi soal penyatuan, soal firman, firman itu bermanifest menjadi Yesus. Ternyata Yesus mengatakan segala firman yang kau firmankan kepada aku sudah aku sampaikan kepada mereka. Tugas Yesus ternyata hanya menyampaikan firman. Yesus tidak pernah mengaku firman itu berasal dari diriku sendiri. Ini Alkitab Bapak loh yang berkata, bukan saya. Itu pelajaran paling mendasar di sekolah Alkitab Pak. Tidak bisa membedakan firman F huruf besar dengan firman F huruf kecil. Firman F huruf besar itu adalah Allah, firman F huruf kecil adalah perkataan Allah. Itu paling mendasar betul di alperlajaran Alkitab kami Pak. Firman itu ada F huruf besar, itu artinya Allah, ada F huruf kecil. Firman F besar kecil itu tidak ada Pak. Soalnya apa, huruf Yunani itu tidak ada besar kecil Pak. Ini kan diterjemahkan dari bahasa Yunani, apalagi Ibrani. Kalau Ibrani malah tidak ada lagi. Nah itu dia videonya teman-teman. Saya ambil cuplikan di mana pembahasannya adalah Yesus sebagai firman atau firman itu yang telah menjadi manusia. Apa perbedaannya firman telah menjadi manusia dengan firman yang sudah tertulis. Seperti yang ditanyakan oleh Ustadz, bahwa Yesus tidak pernah mengaku bahwa firman itu berasal daripadaku. Nah teman-teman saya mau menjelaskan mengenai apa yang mereka bahas. Sekalipun jawaban pendeta Heritan mengatakan bahwa perbedaannya adalah F kecil dan F besar. F besar itu merujuk kepada Tuhan dan F kecil itu merujuk kepada firman pulisan. Nah teman-teman oleh karena itu saya mau mengambil satu ayat dari Yohanes dulu ya. Yohanes 1 ayat 1, coba kita lihat. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Namun pertanyaannya, apa bedanya firman yang telah menjadi manusia dengan firman yang sudah menjadi tulisan, yang sudah menjadi sebuah buku. Nah teman-teman di dalam pembahasan Yohanes 1 ayat 1 itu, itu berbicara tentang sang firman yang memiliki usia atau hakikat atau zat kealahan. Nah jadi itu sudah jelas-jelas bahwa firman yang punya hakikat, punya zat kealahan itu telah menjadi daging. Sebenarnya dalam terjemahannya ke Indonesia adalah daging, tapi LAI menerjemahkannya menjadi manusia. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Di mana firman yang adalah Allah itu, yang punya usia itu, hakikat Allah itu, itu yang telah menjadi manusia. Itu yang telah menjadi daging. Nah jadi kalau firman yang sudah menjadi tulisan, menjadi perkataan, itu berbeda. Jadi sekalipun itu firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan, yang sudah disampaikan kepada para nabi, kepada para penulis Alkitab, itu firman yang merujuk kepada tulisan. Bahkan di dalam Wahyu 19 ayat 13 itu, sudah disebutkan mengenai sang firman itu. Diulang kembali oleh Yohanes, penulis kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 19 ayat 13, di situ dikatakan, kita baca ayat 12-nya saja. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui. Seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah diceluk dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah, Hologos. Nah, jadi namanya sang firman. Jadi yang mempunyai hakikat tadi, yang punya usia tadi, yang punya zat Allah tadi. Jadi itulah yang dimaksud di situ, teman-teman. Jadi sudah jelas berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus pernah mengaku bahwa firman itu berasal daripadanya? Nah, teman-teman secara sederhana saya jelaskan mengenai hal ini, bahwa setiap apa yang dikatakan Yesus, yang diajarkan Yesus adalah firman. Kenapa? Karena dia adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, dan apapun yang telah dia katakan, pasti itu disebut sebagai firman. Itulah sebabnya setiap Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, berkata di situ dia pakai kata Lego. Nah, jadi itu bersabda, berfirman. Aku berfirman, aku bersabda kepadamu sesungguhnya. Jadi itu artinya bahwa segala sesuatu yang diucapkan Yesus itu adalah firman, yang berasal dari dirinya sendiri. Sekalipun tidak ada pengakuan secara langsung, bahwa firman itu berasal daripadaku. Tetapi apa yang dia katakan ketika kita melihat teks Yunani, bahwa dia menggunakan kata Lego, itu menandakan bahwa apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Yesus adalah sabda atau firman. Dan seterusnya seperti yang kita lihat di dalam Yesaya ya, 55 ayat 11, dimana di sana dikatakan demikianlah firmanku tidak pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan dia akan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika Allah mengirimkan firmannya dalam bentuk daging, itu harus menerjakan segala apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi misi Allah, apa yang menjadi rencana Allah di dalam firmannya itu sendiri. Supaya firman itu bisa bekerja dan berkarya. Itulah sebabnya ketika zaman Yesus dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dia berkarya terus dalam pelayanannya dan terlebih-lebih karya lebih besar itu di atas kayu salib. Dan itu memang kerinduan dan misi Allah. Dan itu tujuan yang utama. Dia mengirim firmannya dalam bentuk daging untuk menjadi korban bagi penebusan dosa umat manusia. Jadi sudah jelas teman-teman ya perbedaannya. Jadi jangan sampai kita pikir kok firman jadi manusia, terus firman yang menjadi tulisan itu bagaimana. Dan juga Yesus tidak pernah mengaku bahwa firman itu berasal daripada aku. Jadi kita harus melihat asal usulnya Yesus itu, hakikatnya itu, usianya itu, zatnya itu, itu ada zat Allahnya itu. Nah, sekalipun dia sudah datang dalam daging, namun apapun yang dia katakan, dia ucapkan itu pasti firman. Itulah sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam firmanku. Nah, kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, dia berpesan kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam firmanku. Karena apapun yang diucapkan oleh Yesus, pasti firman, pasti lego, pasti sabda. Jadi itu sudah jelas. Bukan masalah F kecil, F besarnya, teman-teman ya. Kalau kita melihat Ibrani, tidak ada yang namanya kecil besar. Jadi memang kurang tepat apa yang disampaikan oleh pendeta Henditan ya, entah heritan namanya itu. Jadi itu kurang tepat kalau kita hanya bergantung pada terjemahannya saja, F kecil, F besar. Sebab kalau kita kembali kepada teks asli, tidak ada yang namanya kecil besar di situ. Namun kita bisa melihat konteksnya yang dibicarakan di situ siapa. Sosok pribadi atau bagaimana. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 1, itu yang dibicarakan adalah sang firman yang telah menjadi daging. Bukan firman yang sudah menjadi tulisan. Jadi demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.